Si Sahul, anda pulang dari Medan nak. Dia teleponnya omak, anda jumpa sama kau. Bah, boleh dia pulang apa-apa, saya tahu lah. Wak dia itu tak dikasih tokenya tuh perema, dia kan sana kau di bengkel. Tak tahu lho omak, pokoknya dia nak mengkasih duit sama kau. Di palak itu boligas, jumpa dia besok dibunut, ya nak? Anjay! Saya ulpan jahitan! Tunggu dulu. Rindu bawa itu aku sama kau Anjilis Manjunta. Tak tentu aku kerja di bengkel itu asik dan teringat saja, aku rambut kau. Sampai-sampai disonggak tokehku aku. Tau lah kau tokehku baru tambunan. Dibilangnya begini. Lainnya aku suruh, lainnya kau kerjakan, bagus kau berenti. Tapi yaudahlah. Cuma lagi dibikin. Jadi setelah aku berhenti, minta maaf aku sama kau. Kenapa minta maaf? Ha? Jadi sebenarnya begininya. Kerana aku dipecat, aku kan terus tak memegang duit. Sampai sejak dia bolah limpir pun tak ada lagi celana aku ini bertahukan, Anjilis. Kok itu tak pukul botul aku bah. Tapi apa akal lagaknya aku fikir. Ha, jadi? Stelling indomie itu mis kau telah aku jual. Sialnya nampak buk kos pula aku menjual stelling kau. Dimintanya lah duit kos itu katikan Anjilis, poning lah kapalau. Aku fikir, aku fikir tak memegang duit, kau dengar. Hei. Jadi aku carilah akal. Hmm. Aku jual lah pokokas-pokokas jualan kau itu sama. Gas kau itu pula nang koncang laku, baru aku wali. Dapat seratus limpul pulang aku terus. Jadi kompahku. Hmm. Sama itulah semua, seratus limpul. Sobab yakin aku tak kuah pandang lagi duit pokokas itu korona, kau kan ditancung balik jual cabai. Ya kan? Tanaman cabai ku pun busuk. Huh? Busuk? Sabah lah kau Anjilis. Sabah ya? Hmm. 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 Hujan petandu apa gak nyun? Hujan petandu sakit hati mau juga. Jangan lah kau sindik, nanti kau bayar ni tu Anjilis. Ya? Ha, udahlah, udahlah, udahlah. Sogan awak berpuluan di sini lah. Udah Anjilis. Sambah pocek itu kar, mudah ya? Ha, udahlah. Bagitulah hidup ni. Sabah awak, ya? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hmm. mmmmm